Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 12 rpl Alhamdulillah kita anak-anak kelas 12 rpl Alhamdulillah kita lanjut lagi proyek kita untuk yang aplikasi mobile ya yang pertama-tama kita buat dengan menggunakan react native setelah beberapa lama tertunda karena kita sambil lunggu teman-temannya lain yang lain yang kemarin sangat tertinggal jauh di proyek-proyek sebelumnya sehingga budaya merasa nggak enak kalau cepet-cepet ya tapi ini kita lanjut untuk membuat aplikasi kita yang pertama yang di materi pemrograman perangkat bergerak yaitu dengan membuat aplikasi to-do list nah ini program ini kita adaptasi dari aplikasi to-do list yang dibuat oleh Matt nanti linknya ditaruh di deskripsi oleh Budewi kalau ada channel made with Matt made with di sana dia mengajarkan kita untuk membuat aplikasi mobile yang cantik-cantik nah ini kita adaptasi dari situ lalu kita coba usahakan sedemikian rupa sehingga kita sebagai anak SMK bisa lebih memahami gitu ya oke eh ini adalah desain aplikasi yang nanti akan kita buat jadi ada tampilan mobile seperti ini di sini ada judul today's task kemudian ada hal-hal yang akan dilakukan hari ini jadi to-do list ini kan adalah aplikasi yang mencatat kita itu hari ini mau ngapain aja kayak gitu kan nah di di dicatatat di sini misalkan belanja pergi ke pasar beli telur misalnya sekolah kemudian misalkan ngerjakan proyek PWDPP dan lain sebagainya kemudian di bawah ini ada textbox untuk menuliskan daftar kegiatan yang akan kita lakukan hari ini kemudian ada tombol plus untuk menambahkan lalu ini ada untuk centang-centang yang gitu di sini blut-blut gini terus untuk warnanya nanti kalian warna boleh menggunakan warna yang lain nah yang di sini dia menggunakan warna yang pertama untuk backgroundnya menggunakan warna abu-abu muda kodenya ini ya kemudian untuk yang biru dia menggunakan warna untuk yang lainnya yang kayak gini dia menggunakan warna biru ini biru dengan kode warna ini kalau kalian penasaran desain ini dibuat dengan menggunakan apa dia dibuatnya dengan menggunakan figma.com dan ini kalian juga bisa coba tinggal geret-geret aja drag and drop aja bentuk-bentuknya dia figma.com ini dia digunakan untuk membuat prototype front-end ya tampilan program tampilan desain tampilan front-end sebelum dia benar-benar dibuat di dalam kode program biasanya dia dibuat dulu di software-soft prototyping seperti figma, canva, justinmy dan lain sebagainya kayak gitu nah untuk kode program kemarin kita sudah cek rekaman deh oke kita sudah punya basic ya basic aplikasi sudah nginstall expo.jli kemudian kita sudah bisa menampilkan hello world halo dunia gitu dalam komponen text dan untuk menjalankan aplikasi mobile kita kalian bisa pakai expo spasi start expo spasi start kayak gini ya ini di terminal kalian expo start kemudian setelah di expo start maka aplikasi kalian akan berjalan di localhost pada port 1902 nah di browser localhost 199002 terus karena memang ini berat kalau pakai kvd jadi kita pakai ini aja jadi ketika sudah masuk ke localhost 1902 kalian bisa jalankan aplikasi mobile kalian di web browser ya jadi kalian pilih yang ini run in web browser gitu kalau kalian mau menjalankan di handphone kalian seperti yang tutorial video sebelumnya kalian bisa menggunakan expo go di hp download aplikasi expo go seperti kemarin nah ini hasilnya di web browser ya kemudian kalian join ke wifi yang sama jadi harus di internet log yang sama kemudian kalian scan barcode ini menggunakan aplikasi expo go untuk melihat hasilnya di handphone kalian masing-masing nah kalau lebih mudah di browser aja jadi di browser ini kemarin kita sudah bisa menampilkan kata teks halo dunia seperti itu nah sekarang yang mau kita lakukan adalah membuat desain front-end seperti ini yang pertama kali kita lakukan adalah menghapus ini kita hapus oke karena kita akan ganti dengan isi lain kemudian ini juga akan kita hapus align item center dan justify content center kita hapus nanti kita akan ganti dengan salah satu yang lain nah anak-anak untuk react native ini ini kurang lebih sama kurang lebih ya mirip lah dengan dengan proyek-proyek react yang kemarin sudah kita buat kemarin kita sudah bikin satu proyek dua buah proyek react ya membuat e-commerce dashboard dan juga membuat shopping cart nah disini halaman utama kita semuanya di app.js sama seperti yang waktu kita bikin react e-commerce dashboard dan shopping cart nah untuk yang style stylesheetnya kalau biasanya kita taruh di CSS ya file CSS sekarang di stylesheetnya kita taruh di halaman yang sama dengan app.js jadi disini ada style ada variable style kemudian tipenya adalah stylesheet kemudian ada create stylesheet nah seluruh kode CSS yang biasa dipakai itu ditaruh disini jadi nanti disini kita akan taruh kode-kode CSS kemudian yang di di dalamnya ini di dalamnya export default function app di dalamnya fungsi app ini kita akan taruh fungsionalitas yang akan kita tampilkan pada layar ini gitu ya seperti itu ceritanya nah kemudian berikutnya kita mengisikan ini ya kita mau bikin bagian ini section yang ini section ini caranya disini bisa kita kasih keterangan dulu biar gampang kita kasih comment kayak gini kita kasih comment today's task atau kegiatan hari ini begitu begitu lalu kemudian untuk bisa membuat daftar task seperti ini kita bisa menggunakan elemen yang namanya task grabber jadi kita buat view kita buat view kemudian view ini kita beri style yang namanya task grabber kayak gitu style 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 terus kita buat namanya task grabber kayak gini kemudian di dalamnya nah ini sudah jadi ya nanti view task grabber ini ini akan kita buat kode CSS nya di bawah disini di style kayak gitu nah yang ini disini yang pertama kita mau bikin komponen text ini today's task ini kan text ya sekarang kita buat text nya dengan menggunakan text gitu seperti itu kita buat persis seperti itu dulu good days oke kita buat namanya style dulu kita buat style nya dulu aja kayak gini style itu biar gak lupa ya style semua dengan styles dot kita kasih nama section title gitu lalu-lalu disini kita kasih isinya today's task kayak gitu kemudian untuk membuat item-item nya ini untuk membuat item-item yang ada di kora-kora nya ini kita akan membuat semacam container atau wadah ya wadah nanti kita akan style juga wadahnya itu kita bisa bikin dengan kita kasih nama item jadi setiap item untuk ininya untuk task nya kita kasih kita kasih CSS nya namanya items kemudian disini bisa kita kasih ini dulu kita kasih daftar atau antem kegiatan ini 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 nanti komen ini akan kita ganti dengan fungsionalitasnya ini boleh save lalu sekarang kita mau bikin style kita yang pertama style kita yang pertama adalah task wrapper ini task wrapper ini itu kita taruh disini seperti itu kemudian style kita yang kedua adalah section title kita copy terus taruh disini kayak gitu lalu sorry style kita yang ketiga adalah items lalu sini nah kemudian kita akan isi satu demi satu yang pertama kita mau kasih style untuk container yang utama dulu container yang utama dulu disini ini disini sudah ada secara default ada style ada style nya flex wand dan background color putih padahal kita mau untuk yang container utamanya ini background color nya adalah warna light grey ya light grey atau abu-abu yang sangat mudah sehingga disitu kita bisa tambahkan dulu flex wand nya tetap kemudian background color nya kita ganti menjadi warna ini warna ini kita copy dari sini nanti untuk link figma nya juga akan boleh taruh di deskripsi kayak gitu ya nah kita taruh disini f9 oh sorry f9 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 benarkah oke oke kita cek warnanya ini bukan ya warnanya ini ya oke nah warnanya adalah ini e8 e8 Oh iya pilih ID Oke begitu kita perlu lalu ini adalah koma kemudian untuk yang taskraper kita pengen ada jarak antara topi atas atau margin semacam padding dari atas ke bawah sini jadi disini ada jaraknya 94 kemudian dari kiri 20 ada 94 atas kemudian kiri 20-110 nah jadi kita bisa cara kayak gitu padding top berapa tadi 94 94 kemudian padding horizontal trading horizontal 20 kayak gini kemudian untuk yang section title section title kayak gini ini dia kalau kita lihat dia hurufnya nggak bisa ya jadi kita bisa atur ukuran hurufnya ukuran hurufnya seberapa kalau kita lihat dari sini dia ukuran hurufnya adalah 24 kemudian dia tebel tebel maksudnya pull dia pull kemudian warnanya adalah ayah asat 1-1-1-1 hitam jadi disini kita bisa kasih yang pertama font-size ukuran yang tadi 24 kemudian berikutnya adalah font-weight fold karena tebel kayak gitu kemudian jangan lupa kita kasih koma nah disini koma oke 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 kita save dulu kemudian untuk yang item sini kita nanti aja karena kita belum bikin komponennya komponennya nah sebenarnya untuk tampilan ini ini kita bisa buat langsung seperti seperti kita tulis dengan menggunakan komponen text atau komponen bentuk bentuk ini ya langsung di dalam app.js di dalam sini disini nah tapi kita nggak mau kayak gitu kita maunya seperti ini ya jadi kita mau bikin setiap item disini ini dia menjadi reusable reusable itu artinya bisa dipakai sebuah komponen yang bisa kita pakai berulang-ulang dengan nilai yang berbeda-beda jadi kita bisa ketik apapun di komponen ini ketik apapun di komponen ini kemudian hapus ketik hapus ketik hapus sehingga item-item yang ada di dalamnya itu disk task ini adalah item-item yang dinamis bisa berganti-ganti kan kan kita nggak mungkin dengan hari ini dan besok kegiatannya sama persis atau yang kita inputkan di aplikasi ini akan sama persis seperti itu terus sehingga kita nggak bisa nggak bisa taruh disini karena kalau kita langsung taruh disini dengan komponen text seperti ketika kita nulis today's task ini maka nanti item-item ini item-item ini jadinya nggak bisa diganti gitu ya sehingga kita harus membuat sebuah komponen yang nanti akan kita pakai-pakai lagi ketika kita ingin membuat item-item pada today's task oh iya kita sudah save disini kita sudah save kita lihat terminal dulu ya siapa tau ada error oh iya harusnya nggak ada error oh iya kita cek disini nah sudah muncul ya akhirnya kayak gitu nah ini adalah hasil dari text ini text view yang disini view text disini yang kita kasih section title nah ini section title ini section title ini adalah nama ibaratnya kalau di CSS itu adalah nama kelas CSS-nya yang kita buat disini section title sehingga kalau disini misalkan font-nya saya buat lebih besar misalkan 60 kemudian ctrl-s saya simpul lagi maka disini dia akan menjadi lebih besar gitu ya kayak gitu ya jadi di sebagian sini adalah style-nya gitu jadi ini cocoknya sebesar seginilah seperti yang kira-kira kita buat disini tadi ini bukan kita yang buat ya ini punya orang oke fine nah sekarang kita mau bikin komponen untuk membuat item-itemnya ini item-itemnya ini kita mau bikin nah seperti biasa kalau kita mau pakai aplikasi react disini komponen-komponen bisa kita kita nah ini kita tutup aja kita gabung jadi satu folder yang kita kasih nama komponen sorry bukan file ya folder new folder komponen nah disini nanti kita akan simpan komponen-komponen yang kita butuhkan kemudian komponen-nya untuk membuat ini membuat item ini item ini ini akan kita beri nama dia komponen-nya adalah dalam folder ini kita buat file baru kita kasih nama task task.js kayak gitu nah komponen ini komponen task.js ini nanti akan kita tempelkan di app.js akan kita tempelkan di app.js untuk agar supaya dia bisa tampil di halaman ini gitu dia komponen-komponen ini 1, 2, 3 ini nanti dia akan berasal dari task.js seperti itu seperti biasa untuk react komponen kita bisa buat dengan menggunakan import react from react kemudian kita mau import lagi text dan style view view dulu yang pertama untuk mau buat view ini ya ini ya anak-anak ya kita kan mau pakai view ini ya view ini view itu untuk mengaktifkan ini mengaktifkan style sheetnya itu kita harus pakai view nah view style view style kayak gini sehingga kita import disini kemudian yang kedua kita mau import text kenapa import text ya karena kita mau naruh text kan ini naruh text disini sehingga kita import text text kemudian style sheet style sheet ya karena memang kita mau pakai style sheet atau CSS ya disitu from react native kayak gitu kemudian kita buat nama fungsinya sama seperti nama file ya test sama dengan kurung kurung sama seperti ketika bikin fungsi react kayak gitu kemudian di dalamnya adalah return kemudian kita mau bikin sebuah view satu yang pertama belum ada style sheetnya dulu belum ada stylenya dulu lalu di dalamnya kita mau dapak sebuah 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 text ini adalah sebuah kegiatan kayak gitu kemudian kita export default task gitu kemudian kenapa kita harus export agar kita bisa import disini jadi agar supaya dia bisa di import di app.js untuk bisa ditampilkan di halaman ini maka komponen itu dia harus di export default kayak gitu kemudian kita buat style sheetnya sekalian tapi kita sama dulu style sama dengan style sheet dot create gitu begini seperti ini kita save nanti will come back later untuk yang ini kita masuk lagi ke app.js kita mau import task itu tadi import task from karena dia berada dalam folder komponen di mana folder komponen itu dia menjadi satu level dengan task dengan app.js folder komponen yang berisi task.js ini dia satu level atau satu folder dengan app.js dia berada satu folder yang sama komponen dan app.js ini dia berada dalam satu folder folder komponen dan file app.js berada dalam satu folder maksudnya begini sehingga dia harus di import dengan cara titik garis miring kemudian pilih nama foldernya kemudian tulis nama filenya kayak gitu kemudian bagaimana caranya kita pakai komponen itu kita bisa tambahkan langsung di sini bawahnya sini dengan cara menggunakan dia seperti html gini ya jadi react itu memungkinkan kita untuk membuat elemen html kita custom kalau kalian belajar html kan di html kan sudah ada form tabel paragraf h1 p aling kayak gitu kan sudah ada ya nah kalau di react kita bisa membuat elemen html kita sendiri dengan menggunakan file javascript seperti ini kita export lalu kita import dia lalu kita pakai seperti ini seperti elemen html biasa bagaimana hasilnya setelah kita masukkan task disitu oh iya cek rekaman cek rekaman kita lihat nah ini ada disini ini adalah sebuah kegiatan kayak gitu kalau kalian kalau kalian tambahkan misalkan ada kita masukkan empat buah komponen task disini maka disitu dia ada menjadi empat kayak gitu tapi tentu saja teksnya akan mengikuti seperti yang kita buat di dalamnya task .js karena disini kita tulis ini adalah sebuah kegiatan maka nampilnya disini menjadi seperti itu ini adalah sebuah kegiatan bagaimana agar supaya bisa ganti-ganti agar supaya bisa ganti-ganti kita harus mempasing atau mengirimkan sebuah nilai untuk disimpan disini disimpan di bagian sini nanti kita akan simpan nilai itu dari inputan jadi disini kan kita punya inputan disini dibawah ada tempat untuk write a task nilai yang kita tuliskan disini nanti itu akan kita tangkap ke dalam sebuah property kemudian akan kita simpan lalu akan kita tampilkan disini kemudian kita import ke sini kayak gitu sebagai contoh bagaimana cara kita mau mengirimkan properties adalah salah satunya misalnya disini kita mau kasih sebuah parameter oh sorry ya parameter boleh kita bilang parameter dengan nilai misalnya kegiatan satu kemudian di task yang kedua kita kasih parameter lagi yang dengan sama-sama namanya text kalian boleh kasih A, B atau C disini saya kasih nama text kemudian disitu kita kasih misalkan yang kedua kegiatan dual kita hapus aja nah ketika kita save apakah tampil tidak disini ya tidak tidak tampil apa-apa dia hanya tampil sesuai dengan yang ada di task ini ya nah padahal kita pengennya mau menampilkan kegiatan satu dan kegiatan dua dari sini tes 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 nah kita maunya menampilkan kegiatan satu dan kegiatan dua nah untuk bisa seperti itu di dari kegiatan satu dan kegiatan dua itu untuk bisa tampil maka kita harus kirim nilainya nilai ini nilai dari text ini ke task .js nah ngirimnya disini kita tangkap sebagai property misalnya kasih nama property nya props misalnya kemudian disini akan kita ganti dia menjadi sebuah nilai yang dinamis jadi disini kita ambil dia kalau ada tanda kurung-kurawal itu artinya dia disitu mengambil nilai dari sebuah property props .text kayak gitu nah nilai dari text yang pertama nilainya adalah kegiatan satu yang kedua nilainya adalah kegiatan dua itu dikirim ke props yang ada disini kemudian ditampilkan sebagai text disini di dalam elemen text props titik text artinya text ini disini text ini diambil nilainya ditampilkan dalam sebuah elemen text kayak gitu props titik text nah kalau misalkan ini kalian kasih A sama dengan A sama dengan disini kalian juga harus ganti props titik A kayak gitu cek hasilnya nah disini akan muncul kegiatan satu kegiatan dua misalnya kita coba aja misalnya ini kita ganti A kemudian disini A A ctrl S lalu disini kita ganti props titik A kayak gitu apakah dia akan error nah kegiatan satu kegiatan dua tetap tampil jadi logikanya seperti itu disini kamu bikin sebuah di app.js di elemen itu kamu bisa bikin sebuah parameter kemudian kamu isi dengan nilai tertentu parameternya bisa kamu kasih nama bebas tapi setidaknya nama itu harus yang representatif sehingga makanya kayak sama putw tadi dikasih nama text karena memang dia adalah text kayak gitu kemudian dikirim dia ke props disini kamu kasih nama boleh kamu kasih nama props atau yang lain sebenarnya nah kemudian kamu akses text dari props nya itu tadi kayak gitu begitu caranya sehingga itu artinya bahwa kita bisa mengirim item-item yang akan kita tampilkan dalam aplikasi kita ini disini item-item ini kita bisa kirim ke dalam props untuk bisa ditampilkan kayak gitu oke berikutnya kita mau selesaikan desainnya untuk yang test item bisa kita kasih desain dulu style sama dengan namanya apa ya item style titik item ini kemudian kemudian untuk yang text nya kita bisa kasih view sorry kita bisa bikin untuk yang ini style item kemudian kita bisa bikin view lagi untuk yang di dalemnya item view style file file item left kemudian item left kok ada sepas ini sih nah item left ini nanti dia akan yang menjadi disininya disininya di kirinya kemudian kita akan bikin kotaknya kotaknya ini tuh pakai namanya element touchable opacity ini oh touchable opacity ya style kita kasih nama style nya style square kemudian di dalamnya atau circle opacity itu kita kasih props deteksi ini kita pindah kesini oke terus ternyata gak terrekam nah kayak gitu kemudian text nya kita juga bisa kasih style style sama dengan styles item text kemudian kita bikin untuk yang ini untuk yang buletnya ini yang bulet ini kosong ini kita taruh di luarnya taruh disini view style style dot circular ini kok topel ya oke lalu kita akan bikin style nya satu-satu kita copy ini ini bisa ngasih copy ini item item lalu item left square lalu item text copy sini kemudian circular bulet kita buat ininya kayak gitu koma kerjaan itu dia tuh harusnya bisa aduh apa sih itu bisa ada apa apa yang bisa bisa menambahkan apa sih namanya kursor di paling akhir saya udah lupa kurungnya kurung kurawal itu kemudian dia disini koma 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 kayak gitu kita mulai dari yang pertama yang pertama background color nya white ff 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 white kita lihat background ini apa oh ya bener ff ff kita copy aja dari situ e kita copy cek oke kemudian padding apakah ada padding kita lihat disini padding nya 15 ya 15 kemudian border radius kenapa border radius border radius karena dia kalau kalian lihat dia agak bulat gini ini bisa kita zoom zoom in kalau kalian lihat ini kan dia melengkung gini melengkung kotaknya kotak melengkung sehingga kita bisa kita kasih border radius 10 ini kok ff nya kok gak mau ya tau kok dia kelebihan fk itu diharusnya 3 oh iya sorry karena karena harusnya dia pakai tanda kotak nah oke kita cek nah kita lihat dulu oops touchable opacity is not defined oh iya belum kita import touchable opacity tapi ini kita atur kopi disini oh ini nah baiknya adalah kita beginikan kemudian ini kurang s disini nah it's not defined kalau kalian dapat error it's not defined berarti kalian pasti salah ketik s mana lagi ini kurang s lagi oke jadi kayak gitu ya lumayan 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 kegiatan 1 kegiatan 2 kita lanjut untuk untuk membuat untuk membuat itu membuat kok gitu ya kotaknya ini untuk membuat kotaknya ini nah kotaknya ini kotaknya ini dia kalau kita lihat ukurannya 24 24 kemudian background color nya warnanya kayak gini background color lalu dia transparan transparan dia jadi dia agak transparan opacity ada opacity nya opacity nya 48% kalau dilihat disini ya kita buat aja square kita mulai dari width nya 24 kita samakan seperti itu height nya juga 24 lalu background color dia itu 55 nah ini kita copy aja nggak apa-apa jangan lupa lagi kalau menggunakan tanda kutip ya lalu opacity opacity 0,4 oke lalu kita masuk ke sini item left nah kalau kita lihat dia text nya tumbuhan padahal disini dia align apa sih artinya align teratur gitu ya susunannya susunannya teratur jadi kita kasih dia flex disini biar flex direction flex direction row jadi dia berdampingan seperti ini maksudnya seperti baris gitu ya kemudian kita kasih align items align items nya center kemudian flex wrap wrap gitu kemudian ini bisa kita tambahkan juga untuk yang item nya kita kasih dia juga flex direction flex direction row juga kemudian align item sorry align item align item center kemudian ini apa sih justify content justify content center kemudian margin di bawah nya biar ada jaraknya ya biar ini kan ada jaraknya dari sini ke sini ada jaraknya kayak gitu oke untuk text nya kita belum buat oh iya untuk yang ini kita ganti ini aja deh space between ya oh iro tadi space between jadi biar ada caranya kemudian kita coba lagi oke mail lalu ini text nya biar gak tumpuk ini lupa kita keluarkan ini kita keluarkan text nya ini kita pindah dia ke bawahnya untuk check offacity kita coba lihat disini tuh seharusnya dia akan pindah di sebelahnya oke kita satu dan kita dua sudah di sebelahnya kotak kemudian disini kita mau kasih kotaknya itu di agak bulat jadi kotaknya kita kasih border radius kamu nampak jalan border radius 50 lalu margin write ya biar ada tepinya margin write 15 begitu nah oke ini gak jadi kotak tapi jadi bulat kita ukurangi jadi 10 atau terlalu banyak ya gak jadi kotak 5 coba 5 nah oke sip ini kalau dia kotak kotak kemudian ada ada jaraknya dari kotak itu teks itu hasil dari margin write 15 ini oke kemudian untuk yang teksnya kita kasih maximum width maximum widthnya 80% kenapa kenapa dikasih maximum width 80% jadi dia agar supaya hanya 80% aja yang tampil karena kadang-kadang kita nulis kegiatan hari ini misalnya kegiatan hari ini saya pengen nangis bu di tengah kamar seharian gak keluar dari kamar misalnya kan itu sangat panjang sekali kalau kamu nulis kayak gitu kalau dia kepanjangan maka dia akan dikasih batasan maksimal 80% aja jangan panjang-panjang teksnya yang ditulis kemudian berikutnya kita mau bikin bulatnya ini bulat-bulat ini gitu oke disini kita kasih bulatnya leparnya width 12 kemudian height oops height 12 border color border color nya kita lihat dari sini ini ya warnanya ini warnanya warnanya kita copy aja kalau kita larut disini kemudian border width kita kasih ke 2 kemudian border radius radius kita kasih 5 5 kita coba lihat akan kurang bulat agak kayaknya oh ya kurang bulat ya kita naik biar tambah bulat bisa kita kali 10 kita coba lumayan kembali lagi ke app.js disini kan ada items yang tadi kita buat ada yang kita buat style items yang belum ada isinya nah ini kita mau kasih dia untuk mendapatkan jarak antara text ini text today task ini dengan kotak kita yang pertama jadi disini kita bisa kasih margin top 30 misalnya coba hasilnya kayak gimana nah ini kan dia akan turun ke bawah oke hasilnya seperti itu kita review lagi hari ini kita bikin ini today's task kegiatan 1 kegiatan 2 kemudian disini sudah bisa kita kasih bulat bulat kayak gini untuk membuat ini kita pakai react native ya dengan menggunakan file app.js ini untuk membuat tampilan ini membuat tampilan ini today's task itu yang judulnya kita menggunakan text text view kemudian untuk yang item dan terkegiatannya kita menggunakan komponen yang kita buat sendiri dengan nama task.js di task.js ini kita lempar property property ini berasal dari sini dari text ini kita lempar ditangkap oleh properties ini kemudian kita tampilkan sebagai text pada komponen text itu jadi props.text kita tampilkan disini di dalamnya text kayak gitu kemudian tadi kita juga sudah bikin style-style mulai dari membuat itemnya kemudian membuat sisi kiri dari item kemudian membuat kotak membuat style untuk textnya kemudian membuat style untuk buletan tadi ya kayak gitu sudah kemudian disini kita import dia sebagai komponen disini kayak gitu kemudian di dalam app.js kita tadi juga sudah membuat container yang ini halaman utamanya itu kemudian task wrapper untuk membuat yang ini 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 disininya gak kelihatan kemudian section title ini untuk ini untuk yang ini kemudian item kita pakai untuk mengasih ngasih wrap wrapper untuk yang item 2 ini saja jadi kita wrap disini kita kasih margin to 30 agar supaya ada jaraknya antara to distance dengan kegiatan jadi kode programnya seperti ini komponen-komponen yang kita pakai stylesheet text dan view kita import dari react native kita juga import dari react untuk fungsionalitas react nya kemudian stylesheet nya kita taruh dalam satu halaman tidak dalam file js tersendiri kemudian untuk yang task.js juga seperti ini kodenya komponen-komponen nya kita import di atas seperti itu kemudian sama stylesheet nya juga kita taruh disini disini di bawah disini nah hasilnya seperti ini kalian boleh coba scan di hp nya hp kalian masing-masing kita coba ya di hp nya aku dewi saya jalankan dulu screen recorder pakai di hp bisa menggunakan xpoco xpoco kemudian kita scan barcode nya ini kita tunggu sampai terbuka kemudian kita scan barcode nya ini kita tunggu sampai dia loading ya nah tampilannya kayak gini jadi kalau di handphone tampilannya ups nah tampilannya seperti ini ada sedikit error di jaringan dia stop kita coba lagi yang sudah di scan dia bisa tersimpan disini tampilannya kayak gitu di handphone bisa kalian amati tampilannya dibandingkan dengan yang di browser dia akan lebih realistis tampilan yang di handphone oke anak-anak demikian untuk tutorial kita yang part 2 berikutnya nanti di kedepannya kita akan membuat fungsionalitasnya ya jadi agar supaya kegiatan 1 dan kegiatan 2 ini bisa kita operasikan kita klik kita hapus kemudian kita bisa tambah kegiatan-kegiatan lain-lain gak cuman kegiatan 1 dan kegiatan 2 aja terima kasih jika ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati